Intro Ustadz, izinkan saya bertanya Jika seseorang berhutang dengan kita Namun tak kunjung dibayarkan Padahal dia ada aset yang bisa dijual atau apalah Apa hukumnya orang tersebut Dan keutamaan apa yang didapat Ketika kita mengalami hal tersebut Pertanyaan dari Ibu Maraton, Isdareja Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Ibu Maraton, Isdareja Dan semua Pemirsa Youtube Fast TV Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Sebenarnya Kalau kita renungkan dengan sebaik-baiknya Allah selalu mencukupi apa yang kita butuhkan Ya Allah Ta'ala Mengingatkan dalam surat Ibrahim Ayat 34 Dia telah memberikan Setiap apa yang kau minta Cuma yang diminta itu ada dua Satu diminta oleh tubuh kita Dua diminta oleh nafsu kita Kalau yang diminta tubuh kita Insya Allah Allah cukupi Bila Ramadan seperti ini kan menyadarkan kita Ternyata makan sekali Sebenarnya sudah cukup Asal terpenuhi kadar kalori, protein, gisinya Jadi sudah cukup Jadi sebenarnya makan tiga kali juga Malah menambah lemak berlebih Jadi sebenarnya Yang diminta tubuh sudah Allah cukupi Kalian yang diminta hawa nafsu Nah persoalan hutang ini memang bukan persoalan yang remeh Ya karena dia mencakup hak Adam Tapi juga mencakup Kaitan hubungan dia dengan Allah Karena melanggar Ketentuan Allah Ta'ala Kalau kita lihat dalam riwayat Rasulullah SAW sudah pernah mengingatkan Ya dalam hadis dari Imam Ahmad Dan Taborani dalam Mu'jamul Kabir Dari Uqbah bin Amir Rasulullah SAW itu pernah bersabda Jangan kalian membuat takut diri kalian sendiri Meneror diri kalian sendiri Setelah aman, setelah tenang Mereka bertanya oleh Rasulullah Ya Rasulullah, wa ma'adha ka? Rasulullah apa itu? Nabi menjawab, ad-dain hutang Jadi artinya itu maksudnya hutang pada hal yang sifatnya Sebenarnya kita nggak butuh hutang Tapi butuh untuk hal-hal yang tidak penting sekali Kalau hutang untuk hal-hal yang penting Memang mencakup keuntuan sehari-hari Atau mencakup bisnis Yang memang kita pengen membangun usaha Itu masih wajar ya Tetapi kalau hutang dalam rangka untuk memenuhi prestis Memenuhi gaya-gayaan Lifestyle lah itu yang merepotkan ya Misalkan Sebenarnya kita bisa pakai HP dengan harga yang masih Satu juta sampai sepuluh juta Tapi rela hutang untuk HP yang harganya tiga puluh juta Misalkan Nah ini tentu akan memberatkan diri ya Kemudian Rasulullah SAW juga Dalam riwayat Aisyah itu Dari Dikumpulkan oleh Imam Bukhari Nomor 832 Kalau nggak salah Rasulullah SAW sering berdoa Allah ma'ini a'udhubika minal ma'thambal ma'grom Ya Allah aku berlindung padamu dari dosa dan hutang Ya ketika Rasulullah SAW ditanya Kenapa sih Engkau berlindung dari hutang Ya maka Rasulullah SAW mengatakan Karena biasanya Ya orang yang hutang itu Suka Menunda-nunda Dan suka berjanji-janji Suka bohong gitu Nah maka Kalau ditanya tadi seperti itu Ya saya ingatkan dulu kepada jamah semuanya Dan diri saya pribadi Hati-hati dengan hutang Kalau kita memang sudah merasa cukup hidup Ya tidak perlu berhutang Kecuali tadi memang ada hal-hal yang sifatnya mendesak Seperti biaya sekolah anak Yang kita belum ada uangnya saat itu Atau apa kita mau mengembangkan bisnis Tapi lebih banyak mungkin karena prestis ya Kita membarang gawe Tidak punya duit Pengennya gede-gedean Akhirnya sampai hutang lah ini Terus Gimana orang yang seperti itu Rasulullah SAW Didengar oleh Abu Hurairah Pernah bersabda Bahwa Kalau orang sampai Sebenarnya dia mampu Tapi menunda-nunda pembayaran Itu adalah Zulmun Keduliman Jadi Jangan sampai Kemudian orang sudah mampu Dia menunda-nunda pembayaran Ali bin Abi Latulib Juga pernah mengingatkan Bahwa ada tiga hal yang tidak boleh ditunda Ya satu adalah Jenasih bila sudah terang meninggalnya Segera dirawat, dikuburkan Kedua anak gadis Bila sudah jelas ada yang melamarnya Dan dia mau Dan yang ketiga Hutang Bila memang ada uang untuk Nyawar hutang Maka segera Kalau tidak Itu merupakan ketuliman yang besar Nah kemudian Kalau orang seperti itu Apalagi sih yang Bahayanya orang yang Nunda-nunda begitu Ya Kalau dia sampai kemudian meninggal dunia Maka Rasulullah SAW Sudah mengingatkan Dalam banyak hatis ini Saya ikuti beberapa Misalkan Riwayat Ibn Majah Nomor 2414 Dari Abdullah bin Umar Man madha walidain Falaisa Thamma dinarun Waladirhamun Walakin alhasanat Wasai'at Falaisa summa dinarun Waladirhamun Walakin alhasanat Wasai'at Berang siapa yang mati Tapi dalam keadaan punya hutang Maka kelak di hari kiamat Tidak ada dinar dan dirham Untuk melunasinya Namun yang ada Hanyalah kebaikan dan keburukan Untuk melunasinya Jadi artinya Akan otomatis Kebaikannya Itu akan Berkurang Diambil untuk melunasi hutang-hutangnya Kemudian Orang yang meninggal dunia Masih nanggung hutang Juga masih terkatung-katung Sampai diselesaikan urusan itu Dan hadis Sohi disebutkan Dari Abu Hurairah Nafsul mu'mini Mu'alaqadun bidainihi Hatta yukta anhu Jiwa ruh seorang musim itu Masih terkatuk-katung Sampai hutangnya lunas Ini arti jiwa timam dirimiti Nomor 1079 Kemudian Apa namanya Jangankan orang yang mati biasa Orang yang mati syahid Kalau dipunya hutang pun Bisa tergantung itu Masih Kesulitan gara-gara hutang Dalam liat imam musim Nomor 1886 Dari Abdullah bin Amr Rasulullah SAW pernah mengatkan Ya Yukfaruli syahid Ya Kulludham bin illadden Orang mati syahid itu Diampuni semua dosanya Kecuali hutang Nah itu kan Mengerikan ya Jaman sekalian Demikian juga Yang lebih mengerikan lagi Nanti dibangkitkan Di hari kiamat Kedulukannya sama seperti pencuri Ya Dalam hadis Dari Syuhai bin Asinan Ar-Rumi Radilu'anhu Beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda Siapa yang berhutang Dan dia tidak bersungguh-sungguh Untuk melunasinya Maka dia akan bertemu Allah Dalam keadaan sebagai Seorang pencuri Nah jadi Dan masih banyak Hatis-hatis lain Yang sebenarnya Kalau orang mau membaca itu Akan menyadarkan orang Untuk segera melunasi hutangnya Kalau dia punya hutang Nah tetapi Ini saya sampaikan Bagaimana kalau memang Dia hutang Tapi Dia tidak punya aset Nah kalau tadi Kalau yang ditanya Bumarotun Memang punya aset Dan sengaja Tidak mau melunasinya Ya itu tentu Dari bagian dari ketuliman Tapi kalau dia punya aset Tapi aset itu memang Dia tinggali Misalkan dia punya rumah Tapi rumah itu Dia tinggali Ya gimana Itu kembali kepada kita Bumarotun Makanya Sebenarnya ada Ketika kita Menghutangi orang Itu harus dilihat dulu Apakah orang itu Orang yang baik Gitu ya Kemudian hutangnya Untuk kepentingan apa Jadi Dan kira-kira Dia mampu Tidak melunasinya Kan gitu Kalau ada orang yang Sudah jelas Tidak mampu melunasi hutang ke kita Kita kasih Ya kan jelas Kita sudah tahu Dia tidak akan bisa melunasi Maka cukup Mungkin kita Apa namanya Udah lah Diikhlaskan aja Atau memberi Udah gak usah hutang Kita kasih aja Kalau jumlahnya gak banyak Tapi kalau jumlahnya banyak Ya Mungkin ini saya bantu Tapi gak banyak Mungkin begitu Tapi kalau Memang kondisinya Dia memang gak mungkin Atau karena Force major Sebenarnya dia mampu Tapi kemudian Ada persoalan lain Yang Yang apa Yang Yang penting Yang gak bisa juga Mendesak juga Maka bagaimana Ya kita yang dihutang itu Harusnya Lebih Lilologowolah Kenapa ada Kutaman yang besar Di sana Jadi Misalkan dalam Beberapa riwayat Disebutkan disini Riwayat dari Imam Ahmad Ya Beliau mengatakan Bahwa dari Buretah ini Dari Buretah Beliau mendengar Rasulullah Bersabda Man Andhara Mu'asiran Falahu Bikuliyo Min Sodaqotun Sodaqotan Qobla Ayyahillad Dain Faidah Hallad Dain Faidah Hallad Dainu Fa Andorahu Kanalahu Bikuliyo Min Mithlayhi Sodaqotun Masya Allah Ya Jadi Perang siapa Memberi tengang waktu Pada orang yang berada Dalam kesulitan Maka setiap hari Sebelum batas Waktu penunasan Dia akan dinilai Telah bersedekah Jadi Kalau Misalkan Bumar Rautun Ada orang Hutang Kemudian Dia Belum mampu Membayar Dan Ibu Nunda Sehari Maka Sehari Itu nilainya Sedekah Setara Dengan Yang kita Hutangkan Jika hutangnya Belum bisa Juga Dilunasi Lagi Lalu Dia Masih Memberikan Tengang Waktu Setelah Jatuh Tempo Maka Setiap Harinya Dia akan Dinilai Telah bersedekah Dua kali Lipat Dari Nilai Pihutangnya Masya Allah Itu Keutamaan Lain Jadi Misalkan Sudah Dikasih Tenggang Eh Dia Sampai Tenggang Itu Tenggang Dan Bumar Rautun Gimana Walaupun Kadang Agak Mangkal Tapi Mampu Menundannya Mampu Menulik Tenggang Maka Sehari Itu Dinilai Dua kali Lipat Dari Besarnya Tahungan Itu Demikian Juga Dalam Rewet Yang Lain Jadi Kalau Begitu Memang Pertama Bagi Kita Yang Pengen Berhutang Dibikir Dua Kali Lipat Kecuali Kalau Hutangnya Memang Hal Yang Mendesak Dan Diperkirakan Memang Kita Mampu Jangan Sampai Kita Nggak Mampu Menyelakakan Orang Lain Sedangkan Menyelakakan Diri Sendiri Aja Nggak Boleh Apalagi Menyelakakan Orang Lain Berarti Memang Hancurkan Harta Orang Lain Ini Suah Ketoliman Yang Besar Demikian Juga Yang Punya Uang Ketika Dia Membeli Hutang Juga Harus Melihat Kalau Misalkan Orang Yang Tidak Mampu Dia Diniatkan Membantu Walaupun Tidak Sepenuhnya Atau Memang Tidak Mampu Ya Sudah Kalau Memang Kita Tidak Bisa Tolak Saja Tetapi Ketamanya Luar Biasa Ketika Kita Mampu Membantu Kesulitan Orang Yang Berada Dalam Kesulitan Termasuk Sanya Kita Dengan Karena Sudah Tidak Mungkin Dia Bisa Membayar Misalkan Kita Relakan Maka Allah Akan Menggantinya Yang Lebih Baik Di Dunia Maupun Di Akhirat Yakin Menunaikan Hutang-hutangnya Ya Barakallahu Fina Wafikum Semoga Bumar Rautun Semakin Sabar Dan Semoga Allah Bukakan Hati Orang Itu Untuk Bisa Membayar Melunasi Hutangnya Dan Semoga Semoga Allah Menghilangkan Dari Kita Kesulitan Yang Ada Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Minashshaytan Al-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya Ayuhal Muzzammil Qumil leyl ila qaliila Nisfahu awin qus minhu qaliila Au zidh alayhi wa ratilil kur'an tarutiila Inna senulqi عليك قولا ثقيba Inna nashita leyl hiya ashad wataan wa aqwaa qiila Inna laka fin nahari sabachan qwiila Wadkur isma rabbiqa watabatel ilayhi tabtila Rabu al-mashriq wal-mazribi la ilaha illa huwa fattachithu wakila Wazbir ala ma yakonuna wahjuruhum hajera jameila Wadarni wal-mukadibin olin narmati wamahhilhum qaliila Inna ladeyna ankala wajahima Wadarika halachana sorti wadarnels utshari Yawma tarjufu al-uriHowdi cad rewal kole wfitake Oldоминаu kasyidabah du participan Imna ursalesu maithili selamat menikmati 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 selamat menikmati